Intro Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah yang menyapatkan bantuan pengembangan sektor perikanan khususnya pengembangan udang panameh dari Direkturat Jenderal Perikanan Beridaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan bantuan diberikan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pengembangan komoditas pembulan yang berorientasi eksploran dan berkembutan Hal itu disampaikan Arifin dari Balai Besar Perikanan Beridaya Air Payong Kepara dalam pamparannya di hadapan Bupati Edi Damansah di Ruang Papat Pemajabatan Bupati Selasa 2 Maret 2021 Lebih lanjut Arifin mengatakan bantuan yang diberikan sebesar 7 miliar dan PPAP Jepara sebagai pelaksanaan kelihatan Jadi dari pembuatan kolam, instalasinya, pemeliharaan bibit, sampai panen akan menampingi ujar Arifin Arifin yang didampingi tim teknisnya menjelaskan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan Bupati Edi Damansah menyambut baik rencana pembangunan kluster budidaya undang-undang tersebut Kepirinya mendukung penuh dan siap memfasilitasi dan membuat kesepakatan antara Jepang Kepukar dengan PPAP Jepara sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek tersebut Kecepatnya akan kita tinggal nangkuti karena kegiatan ini akan menjadi pihak proyek Sehingga dikemahkan penegara budidaya undang-undang ini berharap budidaya undang-undang ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat peringkannya Keputang, khususnya masyarakat peringkanan yang tergabung dalam peragukan Kemudian periak ini berjalan lancar dan dapat memberikan lompat kegunaan masyarakat petani, pelayan serta dapat meningkatkan perekonomian mereka Sementara itu, Sekretari Dinas Perikanan dan Pelautan Kepala Rangkosrik mengungkapkan pihaknya berat menekan lahan untuk pembuatan kursia tersebut seluas kurang lebih 10 dektar. Turut hadir dalam acara tersebut, Sekedah Bukar, Sungguno, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ardianol, dan Jajaran Dewan Riset Daerah. Tim Media Dokumentasi